Api suci surga ke-9 sesuai dengan namanya yang mendominasi. Apapun dengan yang ekstrim akan dipengaruhi oleh api suci surga ke-9, kecuali itu adalah item dengan yin ekstrim seperti deep ice. Lawannya hanyalah guru surgawi tingkat 2, bagaimana dia bisa menahan kekuatan api suci surga ke-9. Saat api suci surga ke-9 menyentuh tubuhnya, pertempuran sudah berakhir. Jika itu mengenai anggota tubuhnya, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, dia dipukul di kepala. Api suci surga ke-9 langsung melilit kepalanya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam dua napas pendek, orang yang masih hidup beberapa saat yang lalu telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Bahkan jejak abu tidak dapat ditemukan. Di sampingnya, luan sedikit terengah-engah. Ledakan kecepatan dan kekuatan yang terus menerus tadi telah membebani tubuhnya. Namun, dia sangat senang bisa membunuh master surgawi tingkat 2 tanpa bergantung pada alam dewa iblis. Tentu saja, ini juga memperhitungkan kemampuan tempur lawannya yang bisa dikatakan setingkat siswa di akademi. Jika keterampilan lawannya tidak terlalu buruk, dia tidak akan menang dengan mudah. Namun, hal yang paling penting adalah dia memiliki es dalam dan api suci surga ke-9. Kekuatan kedua benda ini, Yin dan Yang, jauh melampaui apa yang seharusnya bisa dia gunakan di alamnya. Kedua item ini selalu menjadi kartu trufnya. Membungkuk, luan menemukan sebuah cincin di tanah. Dia membungkuk dan mengambil cincin itu. Itu jelas peninggalan yang ditinggalkan oleh master surgawi tingkat 2. Namun, di bawah api suci surga ke-9, cincin itu juga terbakar menjadi keadaan compang kemping. Luan hanya bisa mencoba mengendalikan cincin luar angkasa untuk melihat apakah dia masih bisa mengeluarkan sesuatu darinya. Setelah beberapa saat, kesadaran luan akhirnya memasuki space ring. Sayangnya, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di cincin luar angkasa selain kekayaan dalam jumlah besar. Dia hanya bisa mengambil semuanya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak uang. Setelah melakukan semua ini, dia berdiri tegak dan melihat sekeliling. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ular di sekitarnya tidak lolos karena pertempuran. Sebaliknya, semakin banyak dari mereka berkumpul, dan setiap pasang mata menatapnya. Di bawah persepsi matahari terik 9 matahari, dia merasa ada hampir 100 ular berbisa di sekelilingnya. Merasakan begitu banyak ular berbisa, luan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia mengerutkan kening dan segera menutupi seluruh tubuhnya dengan api suci 9 surga. Ular secara alami takut pada api. Dengan api suci 9 surga padanya, ular berbisa ini mungkin tidak akan berani mengganggunya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena tidak ada apa-apa di sini selain ular, dia melompat dan pergi dengan cepat, kembali ke arah dia datang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pantai. Si Otong duduk sendirian di pantai dan melihat kembali ke hutan dari waktu ke waktu. Tuan Muda sudah lama berada di sana. Dia tidak tahu mengapa dia belum keluar. Terlebih lagi, tidak lama setelah Tuan Muda masuk, dia menemukan bahwa sekelompok orang telah mengikutinya ke dalam hutan. Meskipun dia tidak yakin apakah orang-orang itu ingin menyakiti Tuan Muda, kemungkinan besar itu terjadi. Ini karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang-orang itu berkomunikasi dengan kerabat istana Tuan Kota sebelum memasuki hutan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia menjadi khawatir. Dalam angin laut yang dingin, telapak tangannya bahkan berkeringat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tertegun dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia menyadari bahwa itu adalah Supervisor Su. Siaotong dengan cepat bangkit dan membungkuk pada Suli dengan hormat. Salam, pengawas. Kenapa kamu di sini sendirian? Suli memandang Siaotong dan bertanya dengan cemberut. Pengawas, tamu itu ingin pergi ke hutan sendirian. Dia menyuruhku duduk di sini dan menunggunya. Siaotong dengan cepat menjawab. Kerutan Suli semakin dalam. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa tamu Siaotong adalah pemuda itu. Namun, dia menghela nafas pelan dan berkata kepada Siaotong, kembalilah ke kapal. Siaotong tertegun ketika mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suli dengan kaget. Bingung? Dia bertanya, tapi, tamunya, dia. Dia tidak akan kembali. Suli tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata dengan tenang, aku menyuruhmu kembali, jadi kembalilah. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Siaotong tertegun lagi. Kemudian, gelombang kepanikan menutupi wajahnya. Suli melihat perubahan ekspresi Siaotong dan tahu bahwa Siaotong bisa menebak apa yang terjadi. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin hidup, berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa tamu itu memasuki hutan dan tidak pernah kembali. Selebihnya, katakan saja bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Apakah kamu mengerti? Aku, mata Siaotong membelalak. Matanya langsung berubah menjadi merah. Dia tersedak dan tidak tahu harus berkata apa. Saya. Bagaimana denganmu? Suli mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dia hanya seorang tamu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bilang bahwa dia membelimu dan mengembangkan perasaan untukmu. Petik 2. Petik 2. Siaotong linglung. Dia hampir jatuh ke pantai. Suli benar. Luan membelinya. Namun, dalam delapan hari terakhir, dia tidak melakukan hal yang tidak pantas padanya. Dia bahkan menghindari semua hal yang tidak boleh disentuh pria dan wanita. Dia juga sopan padanya. Dia belum pernah bertemu tamu seperti itu sebelumnya. Luan memberinya semua yang enak, berguna, dan menyenangkan. Dalam delapan hari terakhir, dia tinggal di ruang langit seperti tamu. Ini adalah saat paling bahagia yang pernah dia alami sejak dia dijual ke ruang langit. Itu juga saat paling bahagia yang pernah dia alami. Di sampingnya, Suli menatap Siaotong dengan kaget. Dia juga seorang wanita, jadi dia bisa mengerti ekspresi Siaotong. Bahkan jika Siaotong tidak menyukai pemuda itu, dia pasti mengembangkan perasaan padanya. Dia tidak mengerti. Berbicara secara logis, orang-orang seperti dia seharusnya memahami perubahan dunia. Mengapa dia mengembangkan perasaan untuknya? Atau mungkinkah pemuda itu benar-benar berbeda? Melihat Siaotong, Suli tidak terlalu ketat. Dia berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya dengan lembut. Dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi, atau jika tidak terjadi apa-apa, dia hanya seorang pejalan kaki. Setelah mengatakan itu, Suli menoleh untuk melihat di mana Mengzuang berada. Dia dikelilingi oleh banyak orang. Banyak pengusaha mencoba menjilatnya. Meskipun karakter Mengzuang tidak bagus, begitulah cara dunia bekerja. Kekuasaan lebih penting dari apapun. Pada saat ini, Mengzuang tiba-tiba menoleh ke arah Suli. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju Suli di bawah tatapan semua orang. Setelah berjalan melintasi separuh pantai, Mengzuang mendatangi Suli bersama rombongannya. Postur heroiknya menarik perhatian semua orang. Ia menjadi fokus seluruh pantai. Pengawas Su, Mengzuang mendatangi Suli dan Siaotong dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tiga hari tidak melihatmu. Kamu menjadi lebih cantik. Kakak Meng, apa yang kamu katakan? Suli tersenyum. Senyum di wajahnya begitu alami sehingga menghilang. Dia berkata, kamu semakin baik dalam memuji orang lain. Saya orang yang terus terang. Saya hanya mengatakan apa yang harus saya katakan. Mengzuang tertawa dan berkata, juga, saya belum sempat berterima kasih atas ide bagus yang Anda berikan kepada saya. Bahkan jika Anda membiarkan saya membalas dendam, saya tidak akan mempersulit Anda. Supervisor Su, Anda sangat pintar. Kamu terlalu baik, kata Suli sambil tersenyum. Di samping, tubuh Siaotong bergetar. Dia memandang Suli dengan tak percaya. Seluruh tubuhnya mati rasa. Saat ini, dia menyadari bahwa Suli juga terlibat dalam masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah itu hari ini, aku bisa tenang menghadapi wanita itu. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Mengzuang menjadi semakin lebar. Dia berkata, saya belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidup saya. Ketika saatnya tiba, Supervisor Su, tolong tutup mata. Kakak Meng, jangan khawatir. Suli tersenyum dan berkata, aku pasti tidak akan merusak keberuntunganmu. Karena Supervisor Su sangat bersedia membantu, saya, Mengzuang, tidak akan meremehkan Anda. Ketika saya kembali dan berbicara dengan bos Anda, saya juga akan mempromosikan Anda. Mengzuang tersenyum dan mengangkat alisnya. Dia berkata dengan penuh arti, ketika saatnya tiba, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Kakak Meng, kamu pasti bercanda. Kamu bisa mencari ku kapan saja kamu mau. Kata Suli sambil tersenyum. Si O-Tong merasa sulit membayangkan bagaimana kata-kata seperti itu keluar dari mulut Supervisor Su yang bermartabat. Pada saat ini, Mengzuang akhirnya memperhatikan pelayan di belakang Suli. Dia menoleh dan menatap Si O-Tong dengan penuh minat. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan berkata, siapa gadis ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia, Suli melihat kembali ke Si O-Tong dan berkata sambil tersenyum, dia juga pelayan ruang langit. Dia dibeli oleh pemuda itu, jadi kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia membelinya. Mengzuang mengjelat bibirnya dan berkata dengan senyum dingin, pria muda itu tidak akan kembali. Apakah boleh memberikannya kepadaku? Suli tertegun. Dia tahu temperamen Mengzuang. Jika dia menyerahkan Si O-Tong kepadanya, apakah dia masih hidup? Dia berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa Si O-Tong menatapnya dengan ngeri. Hatinya melembut dan ekspresi wajahnya membeku. Dia melihat kembali ke Mengzuang. Namun, melihat mata penuh nafsu Mengzuang, dia menggertakkan giginya dan berkata, oke. Si O-Tong tertegun dan menatap Suli dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Mengzuang tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa dia ke kamarku. Ya, beberapa orang berkata dengan senyum cabul. Mereka datang ke sisi Si O-Tong dan menangkapnya saat dia berjuang. Tidak, lepaskan saya. Si O-Tong menjerit dan suaranya bergema di pantai. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mengatakan sepatah katapun. Beberapa dari mereka bahkan memandangnya dengan jijik. Dia hanya seorang pembantu. Mengapa dia bertindak begitu mulia? Mulut Si O-Tong tertutup dan tubuhnya terangkat ke udara. Dia dibawa ke perahu. Di sisi lain, Mengzuang dan Suli mengabaikannya dan terus mengobrol. Inilah kenyataannya. Air mata Si O-Tong mengalir deras. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak berdaya. Dia tidak menyangka kebahagiaan dan keputus asaan bisa berubah begitu cepat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pantai. Turunkan dia. 322. Begitu suaranya keluar, itu menarik perhatian sebagian besar orang di pantai. Namun, ketika orang mencari sumber suara tersebut, mereka tidak menemukan siapapun. Semua orang tercengang dan saling memandang dengan heran. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah melihat hantu. Mengzuang dan Suli sama. Mereka saling memandang dengan kaget dan memastikan sumber suara dari mata masing-masing, tetapi mengapa tidak ada seorang pun. Bang. Begitu mereka memikirkan itu, mereka mendengar suara teredam datang dari samping. Keduanya buru-buru menoleh untuk melihat dan melihat bahwa salah satu pria yang memegang pelayan itu telah dikirim terbang. Bang. Suara teredam lainnya terdengar, dan tiga orang lainnya juga terlempar keluar. Tubuh yang berguling dengan keras di tanah seperti daging busuk yang telah kehilangan nyawanya. Mereka sangat terpelintir. Xiao Tong, yang tertahan di udara, kehilangan semua penyangga dan langsung jatuh. Dia panik tetapi tiba-tiba ditangkap oleh lengan yang kuat dan mendarat dengan mantap di tanah. Ketika orang itu berdiri dengan mantap, semua orang akhirnya melihatnya dengan jelas. Namun, ketika semua orang melihatnya dengan jelas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah Mengzuang dan Su Li sangat terkejut. Kedua wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap orang yang memegang Xiao Tong dan membantunya berdiri dengan mantap. Jika bukan pemuda itu, siapa lagi? Lu An sedikit mengernyit. Setelah menangkap Xiao Tong, dia meletakkannya dengan mantap di tanah. Xiao Tong hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Namun, ketika dia melihat Tuan Muda itu, dia sangat gembira hingga dia menangis. Dia ingin memeluk Tuan Muda, tetapi dia tidak berani melakukannya karena senioritas mereka. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menangis. Dia tidak tahu apakah itu karena dia mengkhawatirkan Lu An atau karena dia takut. Melihat ekspresi Xiao Tong, kerutan Lu An semakin dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Meng Zhuang tidak hanya akan menyerangnya, tetapi juga Xiao Tong. Ini membuatnya semakin marah. Dia perlahan menoleh untuk melihat Meng Zhuang. Meng Zhuang hanya bisa bergidik di bawah tatapannya yang tenang dan dingin. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Meng Zhuang berteriak, di mana orang-orang itu? Di mana orang-orang itu? Apakah mereka semua tersesat? Apakah kamu berbicara tentang 14 orang itu? Mata Lu An dipenuhi ketidakpedulian saat dia berkata dengan dingin, mereka semua sudah mati. Meng Zhuang terkejut ketika mendengar itu. Dia menatap Lu An dan berteriak, omong kosong. Bagaimana mungkin, ada begitu banyak dari mereka? Akan mudah bagi mereka untuk membunuhmu. Memang, suara Lu An bahkan lebih dingin. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu bisa segera menanyakannya sendiri. Dengan itu, Lu An maju selangkah. Langkah inilah yang menakuti Meng Zirconia sampai ke intinya. Di tengah krisis, Meng Zirconia menarik Suli ke depannya. Matanya membelalak ketakutan saat dia berteriak, Pengawas Su, bantu aku membunuhnya. Bunuh dia, dan aku akan menjadikanmu pemilik bintang surgawi. Petik 2, petik 2. Suli juga sangat ketakutan, dia tidak pernah menyangka pemuda ini akan sekuat ini. Dia mengutuk nenek moyang Meng Zirconia di dalam hatinya ketika Meng Zirconia tiba-tiba menggunakan dia sebagai tameng. Lu An memandang Suli, yang berdiri di depannya. Tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, Jadi, kamu juga terlibat. Meneguk. Suli menelan seteguk air liur dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Tersenyum canggung, dia berkata, Tuan muda Lu, Anda adalah orang yang murah hati. Bukan masalah besar bagi mereka untuk berjabat tangan dan berdamai. Bagaimanapun, ini adalah kota laut selatan. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu yang tidak rasional, itu tidak akan baik untuk semua orang. Kamu mengancamku, Supervisor Su, kata Lu An dengan tenang. Itu bukan ancaman, itu saran. Suli tersenyum pahit lagi dan berkata, semua orang telah menderita kerugian saat ini. Mengapa kita harus melanjutkan? Memang, kata Lu An dengan tenang ketika mendengar itu. Suli tercengang saat mendengarnya. Dia berpikir bahwa Lu An bersedia mendengarkan pendapatnya, yang membuatnya lebih percaya diri. Dia dengan cepat berkata, Aku akan menjadi pembawa acara. Mari kita semua makan bersama malam ini, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi seseorang mengajariku bahwa aku tidak bisa membiarkan siapapun yang ingin membunuhku hidup, kata Lu An tiba-tiba. Tatapannya berubah semakin dingin, dan suaranya menjadi semakin lembut. Saat dia selesai berbicara, dia bergerak. Suli bahkan bukan seorang guru surgawi, jadi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia terbang ke sisi kedua orang itu, dan mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Meng Zirconia, yang memegang pergelangan tangan Suli, dan mengerahkan tenaga. Retakan. Ah! Ceritan bergema di pantai, membuat hati semua orang bergetar. Suli tertegun. Ketika dia menyadari bahwa Lu An telah menghilang dan mendengar teriakan itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat Lu An sedang memegang pergelangan tangan yang benar-benar patah. Berdebar. Karena sakit parah, Meng Zirconia langsung berlutut. Dia berkeringat deras dan berteriak. Namun, dia hanya bisa berteriak. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lu An. Tuan Lu, Suli melihat itu dan dengan cemas ingin mengatakan sesuatu, tapi... Bang! Lu An menginjak tempurung lutut Meng Zirconia. Dalam sekejap, tempurung lututnya menjadi rata seperti selembar kertas. Terdengar jeritan lagi di pantai. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka memandang Meng Zirconia, yang akan pingsan, dan pemuda yang memegang pergelangan tangan Meng Zirconia untuk mencegahnya jatuh. Sakit? Bukan. Lu An bertanya dengan tenang. Rasa sakit Meng Zirconia tidak menimbulkan riak di matanya. Tapi ada yang lebih sakit darimu. Suli tidak tahu apa yang dibicarakan Lu An, tapi dia segera ingin mengatakan sesuatu. Namun, semuanya sudah berakhir. Lu An menendang dada Meng Zirconia. Dalam sekejap, semua jeritan berhenti. Dada Meng Zirconia amruk dan tubuhnya terbang keluar. Bang! Tubuh Meng Zirconia terbang sejauh enam kaki sebelum berhenti. Itu berguling-guling di tanah beberapa kali seperti sepotong daging busuk, tak bernyawa. Wus! Angin laut bertiup, dan hutan mengeluarkan suara. Seluruh pantai sunyi, semua orang memandang Meng Zirconia yang sedang berbaring di pantai di kejauhan. Mati! Karakter kota Nanhai yang sangat arogan sudah mati. Suli juga menatap kosong ke arah mayat di kejauhan. Pada saat ini, pikirannya kosong. Namun, ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa Lu An sedang menatapnya. Di bawah tatapan dingin itu, tubuh Suli melunak. Dia segera berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Itu bukan salahku. Dia memaksaku melakukannya. Ini benar-benar bukan salahku. Melihat penampilan Suli, tatapan Lu An tidak berubah. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Aku tidak membunuhmu bukan karena aku pengasih, tetapi karena kamu bukan dalangnya. Kamu bisa pergi sekarang. Suli tercengang saat mendengarnya. Dia dengan cepat berterima kasih padanya sebelum dia buru-buru melarikan diri. Melihat sosok kabur Suli, ekspresi Lu An akhirnya berubah. Dia tidak membunuh Suli karena anak kecil memiliki kesedihannya sendiri. Dia dulunya adalah anak kecil dari level terendah. Perintah dari atasannya bahkan bisa membuatnya dihukum abadi. Dia telah melihat banyak budak kehilangan nyawa karena ini. Itulah mengapa dia menyelamatkan hidup Suli. Berbalik, Lu An menatap Si O Tong lagi. Setelah kejadian ini, Si O Tong tidak bisa lagi bekerja di Heavenly Star. Dia bahkan tidak bisa tinggal di kota Nanhai lagi. Setelah mereka kembali, dia berencana memberinya sejumlah uang untuk membiarkannya meninggalkan kota Nanhai dan memulai hidup baru. Karena ulah Lu An, pantai menjadi sunyi. Bahkan setelah beberapa saat, suara semua orang masih sangat lembut. Bagaimanapun, Meng Gau telah meninggal di depan mata mereka. Mereka semua memikirkan bagaimana menangani masalah ini ketika mereka kembali. Tak perlu dikatakan, rumah tuan kota akan sangat marah. Mereka tidak akan bisa membebaskan diri dari kesalahan dan mungkin harus membayar sejumlah kompensasi. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Namun, tidak ada yang berani menatap Lu An dengan kesal. Lagipula, tuan kota-kota Nanhai hanyalah seorang guru surgawi tingkat 3. Master surgawi tingkat 2 yang baru saja dia kirim dibunuh oleh pemuda ini. Apa hak mereka untuk berbicara? Pantai yang seharusnya menjadi pemandangan yang mengembirakan menjadi tak bernyawa. Semua orang bahkan kehilangan minat untuk bermain dan ingin segera kembali. Sebaliknya, penggagas semua ini, Lu An, sedang duduk diam di pantai saat ini. Tatapannya diam-diam menatap lautan di depannya. Tidak ada jejak kemarahan yang tersisa. Setelah mengalami begitu banyak hal, apalagi setelah mengalami hidup dan mati, ia sudah menjadi acuh-ta'acuh terhadap banyak hal, apalagi menyesuaikan mentalitasnya. Namun, setelah hening sejenak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pantai tanpa peringatan. Lihat ke sana, ada kapal bajak laut. 323. Begitu dia mengatakan itu, dia menarik perhatian semua orang di pantai. Karena suara ini terlalu tiba-tiba, terutama di lingkungan yang sunyi, semua orang mendengarnya dengan sangat jelas. Di pantai, terlepas dari apakah mereka sedang bermain atau berpikir, semua orang segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah pantai, termasuk Lu An. Memang, mereka melihat tiga kapal hitam besar berlayar perlahan ke arah mereka dari jauh. Penampilan dan kilau hitam pekat itu menyebabkan ketakutan muncul di hati semua orang. Itu kelompok bajak laut Tian Sha. Seseorang berteriak ketakutan. Itu Tian Sha. Lari. Tian Sha. Lu An tercengang dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa wajah Xiao Tong juga penuh ketakutan. Dia bertanya dengan suara rendah, apa itu Tian Sha? Mendengar kata-kata tuannya, tubuh Xiao Tong bergetar. Dia berkata dengan suara gemetar, Tian Sha adalah kelompok bajak laut terkuat di laut terdekat. Mereka sangat kejam. Mereka tidak membiarkan siapapun hidup setelah merampok kapal dagang. Selain itu, mereka sangat kuat. Mereka tidak hanya memiliki banyak kapal, tetapi mereka juga memiliki banyak orang. Dikatakan bahwa kapten mereka adalah Master Surgawi tingkat tiga. Master Surgawi tingkat tiga. Lu An mengerutkan kening. Jika itu adalah Master Surgawi tingkat tiga, maka bahkan dia hanya bisa melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa bertarung. Dia menoleh untuk melihat ke seluruh pantai dan menyadari bahwa setelah Tian Sha muncul, semua orang panik. Ketakutan muncul di wajah semua orang, dan bahkan ada teriakan. Naik ke kapal. Tiba-tiba, seorang jurumu dikeluar dengan cepat dan berteriak. Naik ke kapal. Ayo pergi. Ketika para tamu di pantai mendengar itu, mereka berlari menuju bintang Surgawi seolah-olah melarikan diri. Semua orang tampaknya berlari untuk hidup mereka. Mereka meninggalkan semua yang ada di pantai. Pada saat itu, tidak ada perbedaan status. Semua orang mencoba yang terbaik untuk masuk ke kapal. Lu An mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia segera membawa Xiao Tong ke kapal. Namun, dia tidak segera kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia berdiri di geladak dan melihat ketiga kapal besar di kejauhan. Pada saat itu, ada banyak orang berkumpul di geladak. Namun, kebanyakan dari mereka adalah guru Surgawi. Orang biasa sudah bersembunyi di kapal. Lu An menatap tajam ke arah ketiga kapal itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu anggota kru yang melewatinya. Saat anggota kru ditangkap oleh Lu An, dia tercengang. Dia hendak mengamuk, tetapi ketika dia menyadari itu adalah pemuda ini, dia segera tenang. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, katakan dengan jujur, apakah mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Anggota kru gemetar ketika mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat tiga kapal hitam di kejauhan. Ekspresi kusut di wajahnya menjadi semakin jelas. Kata-kata yang ingin dia ucapkan ditelan kembali oleh tatapan serius Lu An. Pemuda ini bukan orang biasa, jadi dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir tidak ada. Seperti yang diharapkan. Hati Lu An tenggelam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun ketiga kapal di kejauhan tampaknya tidak bergerak terlalu cepat, orang harus tahu bahwa ini adalah lautan. Jarak yang tampaknya pendek sebenarnya sangat jauh. Apalagi meski belum pernah tinggal di laut, bajak laut mencari nafkah dengan merampok, sehingga kecepatan kapal pasti sangat cepat. Dan bintang surgawi ini adalah kapal pesiar. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kapal bajak laut? Namun, yang tidak diketahui Lu An adalah ada pepatah di antara para pelaut. Artinya, begitu perompak muncul di laut, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Terutama karena ini adalah laut yang jauh. Jika kapal itu dekat dengan pelabuhan, itu akan baik-baik saja, tetapi sangat jauh sehingga tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Lu An menoleh ke belakang dan melihat masih banyak orang di pantai yang berkerumun di kapal. Orang-orang belum semuanya naik ke kapal. Sekarang, setiap waktu yang terbuang lebih dekat dengan kematian. Lu An mengertakkan giginya dan bertanya kepada awak kapal lagi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Membayar. Anggota kru itu singkat, karena dia tidak menyembunyikannya sebelumnya, tidak perlu berbohong sekarang. Dia berkata, kami akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Kami pasti akan bekerja sama. Hanya dengan begitu kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hati Lu An tenggelam. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan membiarkan anggota kru itu pergi. Dia berbalik untuk melihat tiga kapal di kejauhan. Tidak peduli apa, dia pasti tidak berpengalaman seperti penduduk setempat dalam menangani hal semacam ini. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan melihat bagaimana keadaan berkembang. Jika para perompak benar-benar berlebihan, dia hanya bisa membicarakannya nanti. Saat memikirkan hal ini, Lu An membawa Xiao Tong dan segera kembali ke ruang langit. Setelah menempatkan Xiao Tong di kamar, Lu An tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera keluar dari kamar dan melihat ke koridor panjang di kiri dan kanannya. Sesuai dengan arah atap kapal, Lu An dengan cepat melintasi setengah lantai ruang langit dan tiba di depannya. Dia mengetuk pintu tanpa ragu, dan kekuatan yang dia gunakan tidak kecil sama sekali. Bang-bang-bang. Bang-bang-bang. Serangkaian ketukan terus-menerus terdengar. Di bawah suara tergesa-gesa, pintu dibuka dengan cepat. Seorang wanita berpakaian putih muncul di depan Lu An. Siapa lagi selain Yao? Nona Yao. Setelah melihat Yao, Lu An menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, para perompak ada di sini. Jika memungkinkan, datanglah ke kamarku. Aku masih bisa melindungimu. Yao saat ini masih mengantuk. Dia masih tidur lebih awal, dan belum turun dari kapal. Setelah mendengar kata-kata Lu An, dia sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Lu An. Baiklah. Yao buru-buru mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat bajak laut, dia sedikit banyak mendengar tentang perbuatan bajak laut itu. Mereka adalah simbol kejahatan. Dengan sangat cepat, Lu An membawa Yao kembali ke kamar. Ketika Xiao Tong melihat Yao, dia buru-buru berdiri dan membungkuk. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Selain itu, tidak peduli apakah itu penampilan atau temperamen Yao, dia merasa malu akan inferioritasnya. Di sisi lain, Lu An melirik Xiao Tong, dan berkata, pada saat seperti ini, tidak perlu terkekang oleh aturan. Tetap hidup lebih penting. Setelah mengatakan itu, Lu An segera pergi ke atap kapal, dan berdiri di sana memandangi kapal hitam di kejauhan. Pada saat ini, kapal hitam itu jelas sedang mendekat. Sekarang, kelompok turis terakhir sedang berjalan ke kapal. Tidak peduli apa, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Selain itu, jika mereka melarikan diri sekarang, kemungkinan besar mereka akan membuat marah para perompak. Cara terbaik adalah menunggu di sini. Memang, ide Lu An benar. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian, sang kapten juga berpikiran sama. Kapten sudah mengirim orang untuk memindahkan semua aset dan perbekalan yang bisa dibawa ke geladak. Daripada dirampok, lebih praktis menyerahkannya. Lu An berdiri di atap kapal, dan melihat semakin banyak barang di geladak. Hatinya sedikit tenang. Saat orang terakhir naik ke kapal, ketiga kapal hitam itu sudah sangat dekat satu sama lain. Kapal hitam besar itu sangat tinggi. Kapal di kiri dan kanan sedikit lebih kecil, tapi kapal hitam di tengah sangat besar. Itu bahkan sebanding dengan bintang surgawi. Orang harus tahu bahwa bintang surgawi adalah kapal pesiar, dan tidak ada bandingannya. Lu An melihat pola pada layar kapal hitam di tengah, dan alisnya semakin berkerut. Itu adalah elang merah darah yang besar. Dengan latar belakang hitam, warna merah darah sangat menyilaukan dan menindas. Tidak hanya itu, elang itu berlumuran darah, bahkan ada sepotong daging berdarah di mulutnya. Matanya tajam, seperti hantu yang ingin mengambil nyawa. Selanjutnya, di tepi layar, ada dua baris tengkorak yang tergantung rapi. Tengkorak-tengkorak ini berdentang bersamaan dengan goyangan layar, dan ketika terdengar dari jauh, itu seperti panggilan dari Dewa Kematian. Tiga kapal hitam besar itu perlahan mendekat, dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat menindas. Pada saat ini, kecuali Master Tao dan krunya, tidak ada orang lain di geladak. Semua jendela di kapal tertutup rapat, dan seluruh kapal sunyi senyap. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan segera turun dari atap kapal. Namun dia tidak menginap di kamar tamu, melainkan langsung menuju ke balkon. Dia berkeliling ke bagian depan kapal menghadap ke pantai, dan dengan hati-hati mengamati geladak dan pemandangan di kejauhan. Pada saat ini, tidak ada gunanya bersembunyi. Dia harus mengetahui informasi real time untuk membuat keputusan yang berbeda. Berdengung. Berdengung. Suara kapal dan ombak berangsur-angsur semakin dekat. Ditemani oleh suara-suara ini, dimanapun mereka berada di kapal, tidak ada yang berani berbicara. Apalagi berbicara, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di hadapan Tian Xia yang paling kejam, bahkan hidup adalah harapan yang luar biasa. Luan bersembunyi dalam kegelapan, menyaksikan tiga kapal besar semakin dekat, terus-menerus membesar di matanya. Akhirnya, dengan suara yang memekahkan telinga, ketiga kapal besar itu tiba di depan bintang langit. Berderit. Suara keras terdengar, dan ketiga kapal besar itu berhenti. Saat kebisingan menghilang, ketiga kapal besar itu sudah berdiri dengan tenang di depan bintang langit. Dan di tiga kapal besar berdiri bandit berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. 324. Di tiga kapal, ada banyak orang berbaju hitam, dan aura mereka menyesakan. Bajak laut ini ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Sebaliknya, mereka sangat seragam dan sangat rapi. Di pakaian hitam mereka, ada sulaman elang di dada, yang persis sama dengan elang di layar kapal. Masing-masing dari mereka memegang pedang di tangan mereka, dan masing-masing pedang terlihat sangat berat. Pedang itu berlumuran darah, dan bahkan ada banyak retakan di beberapa di antaranya. Jelas bahwa orang-orang ini telah membunuh banyak orang. Berdiri di depan ketiga kapal itu adalah sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam dan merah. Dibandingkan dengan para perompak di belakang mereka, mereka tidak memiliki apa-apa di tangan mereka, tetapi aura mereka sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di belakang mereka. Jelas bahwa orang-orang ini adalah guru surgawi. Luan, yang bersembunyi dalam kegelapan, sedikit mengernyit dan dengan serius menghitung jumlah guru surgawi. Setelah perhitungan kasar, setidaknya ada 30 guru surgawi, dan ini hanya di permukaan dan tidak dalam kegelapan. Namun, Luan terlalu jauh dan tidak bisa merasakan aura dari guru surgawi ini, jadi dia tidak bisa memperkirakan kekuatan mereka. Namun, Luan dapat memastikan bahwa pasti ada Master Surgawi level 2 di antara orang-orang ini. Swosh, swosh. Tiba-tiba, seorang bajak laut keluar dari kerumunan dan melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Seketika, enam tali terlempar ke udara, menggambar busur di udara sebelum menabrak bintang surgawi. Talinya mengencang, dan para perompak segera memanjat dari tali tersebut dan segera naik ke kapal. Adapun Master Surgawi di tiga kapal, mereka melompat begitu saja dan tiba di geladak bintang surgawi. Ketika Master Surgawi dari kelompok bajak laut tiba di geladak, baik ru maupun Master Surgawi dari bintang surgawi mundur selangkah. Meski mereka terlihat sangat tenang, ada kepanikan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Setelah Master Surgawi naik ke kapal, para perompak dengan cepat naik ke bintang surgawi. Dalam sekejap, suara langkah kaki terdengar, dan para perompak dengan cepat mengepung bintang langit. Tidak hanya tidak ada perpecahan, tetapi juga ada perintah seolah-olah mereka telah dilatih. Setelah para perompak mengepung bintang surgawi, para Master Surgawi yang telah lama berdiri di geladak akhirnya bergerak. Seseorang keluar dari Celestial Masters, mengejutkan orang-orang di Heavenly Star. Orang ini tinggi dan mengenakan jubah merah. Merah ini bahkan lebih merah dari jubah seorang guru haltian, seolah-olah itu adalah darah kering. Apalagi, ada bekas luka panjang di sisi kiri wajah orang ini yang memanjang sampai ke lehernya. Itu terlihat sangat menakutkan. Pria berwajah bekas luka itu melihat sekeliling pada uang dan barang di kapal, dan jejak kepuasan melintas di matanya. Setelah mengangguk sedikit, dia melihat ke arah Master Surgawi dan kru di depannya dan berkata dengan lantang, Bintang Surgawi memang kaya akan barang. Barang di kapal ini sebanding dengan yang ada di enam kapal lainnya. Petik 2 Petik 2 Tak satu pun dari orang-orang di Bintang Surgawi berani berbicara. Mereka hanya bisa berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar setelah melihat sekeliling. Dia tidak lain adalah Kapten Bintang Surgawi. Meski ekspresinya serius dan ada ketakutan di matanya, sebagai Kapten, dia harus bertanggung jawab. Halo. Kapten menarik nafas dalam-dalam, menatap pria parubaya itu, dan berkata dengan suara gemetar, Saya adalah Kapten Bintang Surgawi. Ini semua perbekalan di Bintang Surgawi. Terimalah dengan baik hati. Scarface memandangi Kapten dan mengukurnya dengan penuh minat sebelum tersenyum. Pada saat yang sama, angin dingin bertiup di sekitar mereka. Aku sangat puas dengan sikapmu. Pria berwajah bekas luka itu menganggup dan berkata dengan angkuh, Saya juga percaya bahwa ini semua adalah perbekalan di Bintang Surgawi. Tetapi, Kapten yang baru saja akan bersantai tiba-tiba tegang dan menatap pria berwajah bekas luka itu dengan gugup. Tapi ini hanya perbekalan di Bintang Langit. Pria berwajah bekas luka itu tersenyum dan mengangkat alisnya. Jangan mengira aku mudah dibodohi. Orang-orang di Bintang Langit itu kaya. Hal-hal yang mereka miliki pasti bernilai lebih dari ini. Apalagi nyawa mereka sangat berharga. Dengan mereka, kita bisa mendapat untung besar. Setelah mendengar kata-kata pria berwajah bekas luka itu, wajah sang Kapten tenggelam. Memang, para perompak ini benar-benar tidak pernah puas. Mereka sebenarnya menginginkan kekayaan para tamu di kapal. Mengambil nafas dalam-dalam, Kapten mencoba menenangkan dirinya dan berkata dengan senyum minta maaf. Tuan, mohon murah hati. Mereka hanya tamu. Bintang Surgawi saya bersedia memberitian sahadiah yang murah hati saat kami kembali. Saya baru saja harap Anda tidak mengganggu tamu saya. Mengganggu. Pria berwajah bekas luka itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Kapten dengan jijik. Apakah saya harus bersikap lembut dan mempertimbangkan perasaan mereka saat merampok? Tidak? Tidak, Kapten buru-buru berkata. Hanya saja para tamu adalah akar dari bintang Surgawi kita. Jika terjadi sesuatu pada mereka, bisnis kita di bintang Surgawi akan hancur total. Aku tidak peduli apakah kamu bisa terus melakukannya atau tidak. Pria berwajah bekas luka kehilangan kesabarannya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Semuanya, Dengarkan. Sekarang, Cari aku di bintang langit. Jika ada perlawanan, Bunuh. Iya. Suara keras terdengar. Dalam sekejap, para perompak di sekitarnya bergerak. Ketika Kapten melihat orang-orang itu bergegas masuk, hatinya terbakar karena kecemasan dan matanya menjadi merah. Tidak. Kapten berteriak dengan cemas. Kemudian, dia melihat ke arah Master Surgawi di belakangnya dan buru-buru berkata, Hentikan mereka. Uff. Sebelum kata terakhir bisa diucapkan, mata sang Kapten tiba-tiba membelalak. Sebuah pisau menembus dadanya, dan ujung pisau itu muncul di depan matanya. Petik 2.2 Kapten membuka mulutnya lebar-lebar dan mengangkat tangannya yang gemetaran untuk meraih pisau di dadanya. Saat tangannya hendak menyentuhnya, pisau itu langsung ditarik. Celepuk. Kapten roboh di geladak, darah mengalir ke seluruh lantai. Dalam lima tahun, Kapten Bintang Surgawi menjadi orang pertama yang mati. Anggota kru dan Master Surgawi di belakangnya terkejut. Mereka buru-buru melihat pria berwajah bekas luka di samping Kapten. Pria berwajah bekas luka itu tersenyum sinis dan berkata kepada guru Surgawi di belakangnya, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Iya. Master Surgawi di belakangnya segera berteriak dan bergegas maju bersama. Dalam sekejap, pertempuran hidup dan mati yang tragis antara guru Surgawi terjadi di geladak. Untungnya, D itu cukup besar bagi orang-orang ini untuk menggunakan keahlian mereka. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, orang-orang di kapal itu tidak seberuntung itu. Tanpa perlindungan dari Master Surgawi dan anggota kru, mereka adalah orang-orang biasa yang sama sekali tidak bersenjata. Dibandingkan dengan para perompak yang membunuh untuk mencari nafkah, mereka terlalu lemah. Saat para perompak masuk, jeritan dan jeritan memenuhi seluruh bintang Surgawi dan terus menyebar ke atas. Saat ini, Yao dan Xiaotong sedang duduk dengan gugup di ruang tamu. Mereka menatap pintu dengan cemas. Mereka sudah mendengar suara orang berlari. Luan belum kembali, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak berani pergi ke balkon untuk mencari Luan. Mereka hanya bisa duduk bersama dalam ketakutan. Setelah berlari di sepanjang koridor untuk beberapa saat, jeritan terdengar tidak lama kemudian. Jeritan itu mengerikan dan menghancurkan semua kepercayaan diri untuk melawan. Bang! Sebuah suara terdengar, dan kedua wanita itu terkejut. Namun, yang membuat mereka bahagia adalah bukan pintunya yang rusak, melainkan Luan yang kembali dari balkon. Luan mengerutkan kening, dan tidak ada kegembiraan di wajahnya. Dia baru saja menyaksikan pertempuran di geladak sebentar dan dengan cepat menganalisis bahwa para perompak pasti menang. Terlebih lagi, pria berwajah bekas luka itu tidak bergerak, jadi dia tidak tahu di alam mana pria berwajah bekas luka itu berada. Selain itu, Luan memiliki perasaan bahwa pria berwajah bekas luka itu bukanlah kapten dari kru bajak laut iblis surga. Kapten yang sebenarnya mungkin bersembunyi di kegelapan dan tidak muncul. Terlepas dari itu, dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui kekuatan pria berwajah bekas luka itu dan apakah ada ahli tersembunyi. Cara terbaik adalah melarikan diri. Saat ini, banyak orang sudah melompat dari kapal. Orang-orang ini mengerti bahwa hanya ada satu cara untuk mati di kapal. Tidak ada kemungkinan lain. Jadi, mereka melompat dari kapal dan berlari menuju pulau surga. Jika mereka melarikan diri ke pulau surgawi, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, ada adegan lucu yang terjadi. Hanya orang-orang di lantai dua yang memiliki kemungkinan untuk melompat. Jika mereka melompat dari lantai yang lebih tinggi, mereka akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Para tamu di sisi laut, bahkan jika mereka melompat ke air, kemungkinan besar akan dibunuh oleh para perompak. Dengan kata lain, semakin rendah harga para tamu, semakin besar kemungkinan mereka melarikan diri. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang yang melompat dari kapal, tetapi sekarang semakin banyak orang yang melompat dari kapal. Luan berdiri di balkon dan menunggu dengan sabar. Karena ada banyak perompak yang menunggu untuk membunuh orang di pantai, dia ingin melompat dari kapal ketika ada banyak orang. Ini akan meningkatkan kemungkinan dia bersembunyi. Bang! Pada saat ini, pintu di belakangnya tiba-tiba ditendang terbuka. Dua perompak dengan pedang besar menyerbu masuk. Ketika mereka melihat tiga orang di ruangan itu, mata mereka memerah. Mereka meraung dan bergegas ke arah mereka. Kedua wanita itu terkejut dan bahkan berteriak. Luan mengerutkan kening, dan tubuhnya bergoyang. Dalam sekejap, keduanya tewas di tempat. Semakin banyak bajak laut di lantai empat, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia menggendong kedua wanita itu di masing-masing tangan dan berlari ke balkon dengan cepat. Lalu, dia melompat. Dalam sekejap, ketiganya muncul di langit di atas pantai. 325. Ah! Ceritan bisa terdengar di ketinggian enam kaki. Kedua wanita yang dipeluk oleh Luan ketakutan. Yao masih baik-baik saja, tapi Xiao Tong sedikit ketakutan, sambil terus berteriak. Untungnya, dia bukan satu-satunya yang berteriak. Semua orang yang melompat dari kapal berteriak, jadi suaranya tidak nyaring. Enam kaki sebenarnya sangat sulit bagi Luan, belum lagi dia membawa dua wanita. Luan merasakan perlawanan yang kuat di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk memperlambat mereka bertiga dan melepaskan roda nasibnya untuk menangkal gravitasi. Setelah beberapa kali berhenti di udara, mereka bertiga akhirnya mendarat di tanah dengan mantap. Dia akhirnya menghela nafas lega. Berbahaya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat berkata kepada dua wanita di sampingnya, lari ke hutan. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, meskipun mereka ketakutan, mereka tidak kehilangan akal. Mereka buru-buru berlari menuju pantai. Saat ini, banyak orang yang berhasil melompat dari kapal dan berlari menuju pantai. Namun, pada saat ini, sekelompok perompak tiba-tiba keluar dari samping dengan pedang di tangan mereka. Mereka meraung dan berlari menuju kerumunan. Luan mengerutkan kening. Ada sekitar 30 perompak dan mereka semua adalah orang biasa. Mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Namun, dia tidak berani bergerak karena guru tahu di geladak mungkin memperhatikannya jika dia melakukannya. Begitu dia ditemukan, dia tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi kedua wanita itu juga akan mendapat masalah. Karena itu, dia hanya bisa menahan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk berlari menuju pantai bersama kedua wanita itu. Orang-orang berlari kencang, tapi para perompak lebih cepat lagi. Bagaimanapun, mereka adalah orang kaya biasa. Bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari para perompak? Segera, seseorang diretas sampai mati. Ketika kerumunan berbalik dan melihat orang yang dibacok sampai mati oleh para perompak, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berlari ke depan bahkan lebih putus asa. Tidak ada yang ingin mati. Luan sama dengan kedua wanita itu. Mereka berlari ke depan dengan cepat. Sayangnya, Yao terlalu mencolok. Mantel putihnya yang seperti peri, serta langkah kakinya yang melarikan diri, terlihat jelas oleh orang banyak. Ketika para perompak memperhatikan Yao, mereka dengan cepat melihat profil sampingnya yang cantik. Mereka tidak bisa tidak tertarik padanya. Karenanya, dalam sekejap, Yao menjadi incaran semua perompak. Mereka bahkan tidak peduli dengan orang kaya di sekitar mereka dan berlari menuju Yao. Yao dan Little Tong sama-sama perempuan, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk berlari lebih cepat dari para perompak ini. Adapun Luan, dia mengerutkan kening ketika dia merasakan para perompak ini bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, banyak es batu muncul di telapak tangannya. Dengan cemberut, es batu itu lepas dari tangannya dan langsung menuju ketiga perompak di belakangnya. Suara mendesing. Es batu ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak terlihat oleh mata para perompak. Dalam sekejap mata, mereka menyerang dada ketiga perompak itu dan tenggelam. Celepuk. Di mata rekan-rekan di belakang mereka, ketiga perompak itu tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun, membuat mereka ketakutan. Seseorang buru-buru membalik ketiga mayat itu, hanya untuk menemukan ada lubang besar di dada mereka, dan darah mereka membeku dan tidak bisa mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Para perompak saling memandang dengan sedikit kepanikan di mata mereka. Mereka juga manusia. Bukannya mereka tidak takut mati, tapi mereka lebih takut mati tanpa tahu caranya. Memanfaatkan waktu ini, Luan membawa mereka berdua dan lari jauh lagi. Mereka sudah setengah jalan melintasi pantai. Mengejar. Bagaimanapun, para perompak pernah mengalami pembunuhan sebelumnya. Setelah dengan paksa menekan rasa takut mereka, mereka berteriak dengan keras. Sekelompok perompak sekali lagi berlari ke depan dengan liar, bergegas menuju Luan. Luan tidak segera bergerak karena hutan sudah ada di depannya. Kedua wanita itu berlari di depan sementara dia berlari di belakang mereka. Dia memperkirakan para perompak hanya akan bisa mengejar setelah kedua wanita itu memasuki hutan. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Suara mendesing. Kedua wanita itu melompat dan langsung melangkah kesemak-semak di hutan. Luan mengikuti di belakang dan dengan cepat memasuki hutan. Pada saat yang sama, seperti yang dipikirkan Luan, para perompak sudah berada sepuluh kaki dari mereka bertiga. Para perompak langsung menyerbu ke dalam hutan. Segera, penglihatan mereka terhalang oleh pepohonan lebat dan tidak mungkin terlihat oleh orang-orang di geladak. Oleh karena itu, langkah kaki Luan tiba-tiba terhenti. Pa! Dia menginjak tanah dan berhenti. Perhentian tiba-tiba Luan mengejutkan para perompak di belakangnya, tetapi mereka dengan cepat bergegas maju dengan taring terbuka dan cakar teracung. Namun, Luan bergerak lebih cepat lagi. Sosoknya tiba-tiba menghilang di depan mata orang-orang ini dan dengan cepat melewati mereka. Ketika Luan kembali di belakang kedua wanita itu, para perompak ini tiba-tiba semuanya jatuh ke tanah dengan rapi. Membunuh orang-orang ini sangat mudah bagi Luan. Melihat kedua wanita yang tertegun, Luan mengerutkan kening dan berteriak, ayo pergi. Kedua wanita itu segera kembali sadar dan bergegas ke hutan bersama Luan. Saat ini, banyak orang juga bergegas ke hutan dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Namun, kali ini, Luan tidak secepat itu. Sebaliknya, dia sedikit melambat. Sembilan matahari terik di tubuhnya diaktifkan saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Berbeda dengan pertama kali dia memasuki hutan, dia tahu ada banyak ular berbisa di hutan ini, dan ular berbisa ini sangat pandai bersembunyi. Apalagi dengan dua wanita di sampingnya, dia harus ekstra hati-hati. Mereka bertiga berjalan semakin dalam ke dalam hutan dan segera tiba di tempat Luan sebelumnya. Namun, apa yang membuat Luan mengerutkan kening adalah bahwa guru surgawi yang telah dibekukan menjadi es sekarang hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tulang belulang mereka. Ah, si Otong menjerit ketakutan saat dia dengan jelas melihat seekor ular berbisa melingkari tulang-tulangnya. Itu sangat menakutkan. Tidak apa-apa, Luan sedikit mengernyit dan berkata, dengan perlindunganku, ular-ular ini tidak dapat menyakiti kita. Cobalah untuk tidak bersuara, jika tidak, Anda akan menarik lebih banyak ular. Si Otong dengan cepat menutup mulutnya dan menganggup dengan keras. Melihat ular dari jauh, dia tidak takut sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat binatang biasa. Pada titik ini, Luan tidak terus bergerak maju, tetapi menoleh ke belakang untuk melihat. Ini sudah sangat dalam, dan para perompak mungkin tidak bisa mengejar mereka di sini. Tentu saja, jika aman, mereka harus bergerak maju. Namun, bahkan dia sedikit khawatir akan ada terlalu banyak ular di depan. Namun, saat ini, tiba-tiba ada teriakan di sekitar mereka. Meskipun suaranya terdengar sangat jauh, itu mengerikan. Luan langsung mengerutkan kening. Dia tidak yakin apakah teriakan itu karena dikejar bajak laut atau diserang ular berbisa. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan akhirnya memutuskan untuk berjalan ke depan untuk melihatnya. Ikuti aku, Luan memandangi kedua gadis itu dan berkata dengan lembut, tetap dekat denganku, jangan pergi terlalu jauh. Kedua gadis itu menganggup dan dengan hati-hati mengikuti di belakang Luan, tidak berani setengah langkah lagi. Pada saat ini, Luan menyalakan api di tangannya, berharap cahaya terang akan menakuti ular-ular itu. Mereka bertiga perlahan bergerak maju di dalam hutan. Seperti yang diharapkan Luan, ada lebih banyak ular berbisa semakin dalam mereka pergi. Sekarang, ada ular panjang berbisa di setiap pohon, dan ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di rumputan di tanah. Jika dia tidak mengaktifkan Scorching Sun Nine Suns, dia mungkin tidak menyadarinya. Segera, mereka bertiga tiba di bukit pertama. Mereka bertiga mendaki bukit, dan ketika mereka sudah setengah jalan, Luan akhirnya berhenti. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia hampir tidak bisa menerima banyaknya ular berbisa di sekitarnya, tetapi dia sangat takut jika dia melewati bukit ini, semuanya akan di luar kendalinya. Selain itu, dia sangat merasa bahwa pulau abadi ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak ular di gunung biasa? Menemukan tempat tersembunyi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mulai menggunakan kekuatan es dan api untuk menghantam tanah. Di bawah usahanya yang tak henti-hentinya, sebuah gua sedalam dua kaki segera muncul. Meskipun Luan tidak mahir dalam atribut logam, dia masih bisa menggunakannya. Dia menutupi semua permukaan gua dengan atribut logam untuk mencegah ular berbisa menembus. Setelah melakukan semua ini, Luan membiarkan kedua gadis itu masuk dan mengikuti. Dia mengangkat api suci surga ke-9 di pintu. Dengan api suci surga ke-9, dia percaya bahwa ular berbisa tidak akan berani mendekat. Setelah melakukan semua tindakan perlindungan, Luan akhirnya bersandar ke dinding gua dan menghembuskan nafas dengan lembut. Dia berbalik untuk melihat kedua gadis itu. Hari sudah siang, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan makanan kering biasa dari cincinnya. Dia sekarang terbiasa menyimpan makanan di dalam cincinnya, yang merupakan hasil dari banyak cobaan dan kesengsaraan. Dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada kedua gadis itu dan berkata, makan sesuatu, itu bisa menenangkanmu. Mendengar perkataan Luan, kedua gadis itu merasa sedikit lapar. Ketegangan jangka panjang di kepala mereka membuat tubuh mereka lemah. Mereka mengambil makanan Luan dan memakannya. Meski hanya bakpau kukus biasa, kali ini menjadi sangat enak. Luan juga mengeluarkan satu dan menggigitnya di mulutnya. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan berjalan menuju pintu masuk gua. Benar saja, ular berbisa di sekitar api suci surga ke-9 mulai menjauh dan tidak berani mendekat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan segera malam tiba. Dalam beberapa jam hingga malam tiba, kedua wanita di dalam gua itu sama sekali tidak berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani berbicara normal. Mereka hanya bisa merendahkan suara mereka. Tapi untungnya, tidak ada perompak yang mengejar mereka dan aman di sini. Tetapi Luan juga tahu bahwa hampir tidak mungkin bajak laut biasa datang ke sini. Ular berbisa di tanah saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tapi tinggal di sini untuk waktu yang lama bukanlah solusi. Itu baik untuknya, tetapi sangat merepotkan bagi kedua wanita itu. Memikirkan hal ini, dia berjalan ke pintu masuk gua lagi dan melihat keluar. Pada saat ini, langit benar-benar gelap. Dan ada banyak awan gelap di langit malam ini, bahkan bulan pun tidak terlihat. Melihat hutan yang gelap, Luan sedikit mengernyit. Dia berbalik dan berkata kepada kedua wanita itu, saya akan keluar dan melihatnya. Kedua wanita di sudut terkejut dan menatap Luan. Tinggal di sini bukanlah solusi. Aku akan pergi ke pantai untuk melihat apakah para perompak sudah pergi. Luan memandangi kedua wanita itu dan berkata dengan lembut, jika mereka pergi, kita harus mencari cara untuk meninggalkan pulau ini. Setelah mendengar penjelasan Luan, kedua wanita itu masih sedikit gelisah. Luan tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Jangan takut. Akhirnya, kedua wanita itu mengangguk. Luan menasihati mereka untuk tidak menyentuh api lagi sebelum pergi melalui pintu masuk gua. Di luar, itu adalah hutan yang gelap. Di hutan yang begitu terang, belum lagi ular berbisa, bahkan pohon biasa pun mungkin tidak terlihat. Scorching sun nine suns diaktifkan kembali. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat bergerak maju, seperti bayangan hitam di hutan. Dia sangat cepat dan menghindari semua ular berbisa, dengan cepat bergerak menuju pantai. Tidak lama kemudian, dia kembali ke hutan di luar pantai. Dia dengan cepat mengurangi kecepatannya dan pada saat yang sama melompat ke pohon yang lebat, menyembunyikan tubuhnya di dahan dan dedaunan. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya dan dengan hati-hati melihat keluar. Ketika dia melihat pemandangan di pantai, dia mengerutkan kening. Dia melihat bintang surgawi masih berlabuh di pantai dan ketiga kapal hitam itu belum pergi. Tapi sekarang ada banyak mayat yang tergantung di bintang surgawi dan geladaknya juga penuh. Para perompak datang ke pantai dan menyalakan api unggun untuk merayakannya. Tidak hanya para perompak, banyak juga tamu yang berkumpul di pantai. Para tamu ini dikelilingi oleh bajak laut dan hanya bisa gemetar ketakutan, tidak berani bergerak sedikit pun. Tetapi bahkan jika mereka tidak bergerak, para perompak tidak akan membiarkan mereka pergi. Satu demi satu orang meninggal, dan aura kematian berangsur-angsur menyebar. Di sisi lain, wanita muda dan cantik di kapal semuanya tertinggal. Mereka tidak terbunuh, dan sebaliknya, mereka ditahan di pelukan para perompak saat mereka melakukan hal-hal kotor mereka. Melihat ini, Luan mengerutkan kening, niat membunuh di matanya samar-samar terlihat. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan dengan hati-hati mengamati seluruh pantai. Akhirnya, dia menemukan tempat di mana guru surgawi berada. Meskipun langit gelap dan sulit menemukan mereka, orang-orang ini berpakaian berbeda. Para guru surgawi berkumpul bersama untuk menyantap makanan lesat. Bahkan ada wanita cantik menari di depan mereka. Ada sekitar 30 master surgawi, dan di samping Scarface, ada orang yang bahkan lebih suram. Selain itu, guru surgawi jelas berpusat di sekitar orang itu, termasuk Scarface. Orang itu mengenakan jubah merah darah. Warna merah itu lebih cerah daripada warna orang lain, seolah-olah benar-benar berlumuran darah. Luan mengerutkan kening. Dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini adalah pemimpin kelompok bajak laut, master surgawi level 3. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa pergi jika para perompak tidak pergi. Jika mereka mencari pantai lain, itu berarti mereka harus pergi lebih jauh ke dalam hutan, yang juga sangat berbahaya. Perompak ini tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kemungkinan besar mereka akan berangkat besok dan kembali ke sarang mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Dia tidak melihat lebih jauh. Khawatir dengan kedua wanita itu, dia berbalik dan berlari menuju hutan. Tepat pada saat ini, nyala api tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Semua orang tercengang dan dengan cepat melihat ke arah hutan. Mereka melihat nyala api naik ke langit dari lapisan luar hutan. Itu mencapai ketinggian beberapa kaki dan menerangi pantai. Bahkan luan yang berada di hutan melihatnya karena nyala api tidak jauh darinya. Tidak lama setelah nyala api naik, teriakan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seseorang bergegas keluar dari nyala api. Pada saat ini, lengan kirinya berlumuran darah. Di pantai, penguasa surgawi dari para perompak melihat ini dan dengan cepat berlari ke arah orang itu. Orang ini juga seorang guru surgawi dari kelompok bajak laut. Dialah yang mencari bahaya di lapisan luar hutan. Perompak tahu laut dan pulau-pulau di laut lebih baik dari siapapun. Hutan setiap pulau mengandung bahaya. Oleh karena itu, setiap kali para perompak mendarat di sebuah pulau, mereka akan meninggalkan seseorang di hutan untuk menyelidikinya. Segera, para perompak tiba di depan orang yang terluka itu. Wajah orang itu membiru dan bibirnya bergetar sambil berkata, Di sana, ada ular. Para perompak terkejut ketika mendengar ini dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke hutan. Mereka melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Di samping nyala api, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berenang menuju pantai. Jumlah ular berbisa ini tak terukur. Yang lebih buruk adalah beberapa ular berbisa bahkan mengebor ke pantai dan maju ke bawah pantai. Dalam sekejap, ular berbisa itu menyerang seperti ombak. Bahkan wajah para perompak pun berubah drastis. Ular adalah hal yang sangat menakutkan. Selama seseorang digigit ular, mungkin bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Dalam waktu kurang dari dua nafas, guru surgawi yang digigit ular berbisa mati total. Ketika para guru surgawi di sekitarnya melihat ini, mereka segera melepaskannya dan berlari ke pria berbaju merah itu. Ketika pria berbaju merah melihat gelombang ular berbisa menyerang, matanya dipenuhi keseriusan. Dia dengan cepat memberikan beberapa instruksi kepada guru surgawi di sampingnya. Segera, guru surgawi menurunkan perintah dan memerintahkan semua perompak untuk segera naik ke kapal dengan perbekalan dan wanita. Adapun para pedagang, mereka tidak berniat membiarkan mereka hidup. Namun, dibandingkan dengan mengangkut perbekalan, kecepatan ular berbisa itu terlalu cepat. Itu benar-benar seperti gelombang. Ketika pria berbaju merah melihat ini, dia mengerutkan kening dan berjalan keluar dari kerumunan. Pria berbaju merah itu tiba-tiba meraum dan mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, laut di belakangnya berguncang hebat. Dalam sekejap, tiga pilar air melesat ke langit dan meluncur menuju pantai. Masing-masing dari ketiga pilar air ini lebarnya sekitar 30 kaki. Langkah besar seperti itu membuat Luan, yang masih bersembunyi di hutan dan belum pergi, merasa hatinya tenggelam. Dia memang seorang guru surgawi level 3. Setelah tiga pilar air membentuk busur di udara, mereka dengan keras menabrak ular berbisa di pantai. Apakah itu ular berbisa di permukaan atau ular berbisa di bawah pantai, mereka semua terlempar dan terlempar kembali oleh ombak. Gemuruh. Air laut tidak ada habisnya. Jika atribut air adalah atribut yang paling tidak berguna di daratan, itu adalah atribut yang paling kuat di lautan. Melihat kekuatan guru surgawi level 3, hati Luan tenggelam. Bagaimanapun, ular berbisa ini membantunya dan memaksa para perompak untuk segera pergi. Tiba-tiba, tubuh Luan bergetar dan matanya menjadi lesu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat berbalik dan berlari kembali. Jika ada gelombang ular di luar hutan, bukankah kedua wanita itu akan mendapat masalah. Brengsek. Kenapa dia baru memikirkannya sekarang? Luan menggertakkan giginya. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya dan berlari liar di hutan. Apalagi dia tidak bersembunyi lagi dan berlari ke arah kedua wanita itu menggunakan rute terpendek. Hampir semua ular berbisa di jalan dihancurkan atau dihancurkan dengan kejam olehnya. Api suci surga ke-9 menutupi seluruh tubuhnya, memungkinkannya berlari dengan liar di hutan tanpa rasa takut. Akhirnya, dia kembali ke lereng bukit secepat mungkin. Dan ketika dia tiba di pintu masuk gua, dia menyadari bahwa api suci surga ke-9 masih menyala. Dia segera menghela nafas lega. Bergegas ke dalam gua, Luan melihat kedua wanita itu masih bersembunyi dengan aman di sudut, yang membuatnya merasa lega lagi. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di dinding logam di samping kedua wanita itu, sebuah lubang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Pada saat yang sama, seekor ular berbisa keluar. Ular berbisa itu bergegas menuju kedua wanita di udara. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang beracun, menggigit lengan Yao. Melihat ini, Luan terkejut. Pada saat kritis, tubuhnya melesat seperti anak panah. Pada saat yang sama, dia menembakkan sinar es ke arah ular berbisa itu. Bang! Dalam sekejap, sepotong es dipaku ke dinding logam, menghalangi jalan ular berbisa itu. Luan sudah tiba di depan kedua wanita itu. Nyala api di tangannya menyala dan langsung menutupi seluruh tubuh ular berbisa itu. Setelah ular berbisa itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, itu berubah menjadi kehampaan. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Luan menggertakkan giginya dan dengan cepat meraih kedua tangan wanita itu. Dia berkata dengan keras, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Luan membawa kedua wanita itu dan berlari ke luar gua. Namun, ketika dia tiba di luar, dia benar-benar terpana. Karena dia melihat rumputan yang menutupi seluruh gunung seluruhnya tertutup oleh ular berbisa. 327. Ada ular berbisa di seluruh gunung. Bahkan di malam yang gelap, ular berbisa itu masih terlihat jelas. Tidak ada alasan lain selain tanah ditutupi oleh ular berbisa. Ular berbisa ini bahkan ditumpuk satu sama lain dan meluncur ke depan di tanah. Arah ular berbisa ini persis sama, yaitu menuju ke arah Luan dan dua lainnya. Oleh karena itu, ketika Luan membawa kedua wanita itu keluar, dia bertemu dengan tatapan ular berbisa di depannya. Ketika dia baru saja kembali, jumlah mereka tidak begitu banyak. Bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka dalam sekejap? Mungkinkah ular berbisa ini hidup di bawah tanah? Ketika dia memikirkan hal ini, Luan dengan cepat mengangkat lapisan deep ice di bawah kakinya, benar-benar menghalangi mereka bertiga. Bahkan udara dingin bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ular berbisa, apalagi dihancurkan. Luan masih baik-baik saja, tapi si Otong ketakutan setelah melihat begitu banyak ular. Ah! Dia menjerit, kakinya menjadi lunak, dan dia hampir jatuh. Jika bukan karena Yao yang menangkapnya tepat waktu, dia akan benar-benar pingsan. Luan berbalik dan menatap kedua wanita itu. Untungnya, Yao baik-baik saja. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana merawat kedua wanita itu. Tidak peduli apa, mereka seharusnya tidak tinggal lama di sini. Para perompak di pantai seharusnya sudah mundur, jadi mereka harus segera pergi. Kembali ke pantai, Luan segera memutuskan dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan menggendong kalian berdua. Jangan takut. Kedua wanita itu memandang Luan dan dengan cepat mengangguk. Melihat ini, Luan sedikit lega dan berkata dengan lembut, maaf karena bersikap kasar. Setelah mengatakan ini, Luan melingkarkan salah satu tangannya di pinggang kedua wanita itu. Kedua wanita itu khawatir mereka akan jatuh, jadi mereka segera memeluknya. Luan tidak memikirkan kedua wanita dipelukannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan melompat berdiri. Dengan kekuatannya saat ini, membawa kedua wanita itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Dia melompat setinggi 20 kaki, melewati ular berbisa di tanah, dan menuju cabang terdekat. Ketika dia tiba di dahan yang tebal, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan berlari ke depan menggunakan momentum. Bang! Bang! Setelah beberapa lompatan berturut-turut, Luan terus bergerak maju di udara. Dengan dua wanita di lengannya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di bawah. Dia melihat bahwa tanah penuh dengan ular berbisa, sangat berbeda dari saat dia kembali. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak ular berbisa di pulau abadi. Terlebih lagi, jika ada begitu banyak ular berbisa di masa lalu, mengapa bintang langit masih berlabuh di sini? Saat Luan sedang merenung, bayangan hitam tiba-tiba melesat dari jauh, langsung menuju ketiga orang di udara. Jika bukan karena pengaktifan Blasing Sun Nine Suns, Luan tidak akan dapat menemukannya dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera menoleh ke kanan. Bayangan hitam itu tidak lain adalah ular berbisa yang terbang keluar dari pohon. Luan tidak bisa menggunakan tangannya untuk memegang kedua wanita itu. Roda nasibnya menyembur keluar dan berlari ke depan. Dalam sekejap, roda takdir tiba di depan ular beludak. Itu berubah menjadi nyala api dan bertabrakan dengan ular berbisa. Bang! Ledakan kecil terdengar, membuat kedua wanita itu ketakutan hingga berteriak. Namun, ini hanyalah permulaan. Sejak ular berbisa pertama terbang keluar dari pohon, serangan seperti itu tidak berhenti. Sebaliknya, jumlah mereka semakin banyak, dan mereka menjadi semakin terkonsentrasi. Mereka telah menempuh kurang dari setengah jarak, tetapi ada lebih dari empat ular berbisa yang menyerang setiap kali. Tampaknya ular berbisa ini tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Bahkan ketika mereka melihat rekan mereka sekarat dalam kobaran api, mereka tidak gentar sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Semakin kuat mereka, semakin kejam taring mereka dalam kegelapan. Karena dia memegang kedua wanita itu, dan dia juga takut api suci surga ke-9 akan menyentuh mereka, tangan dan kaki Luan diikat. Dia hanya bisa melepaskan roda nasibnya dan memadatkannya menjadi api. Namun, dengan cara ini, dia akan mengkonsumsi lebih banyak energi spiritualnya, yang akan semakin mengalihkan perhatiannya. Akhirnya, ada begitu banyak ular yang menyerangnya sehingga dia tidak tahan lagi. Oleh karena itu, dia melompat begitu saja dari langit dan berdiri di tanah bukannya melarikan diri. Awalnya, dia tidak ingin menghancurkan hutan ini. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia melepaskan kedua wanita itu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia bertepuk tangan. Dalam sekejap, dua api besar keluar dari telapak tangannya, menuju kerumputan dan tanah di sekitarnya. Ini adalah hutan, dan dibakar segera setelah bertemu dengan api. Terlebih lagi, ini adalah api suci surga ke-9. Api melonjak dan membakar rumputan dan pepohonan di sekitarnya. Api suci surga ke-9 yang mengerikan menyapu dengan gila-gilaan. Dalam waktu empat napas, hutan dalam radius 30 meter ditelan. Di bawah kekuatan api suci surga ke-9, semua ular berbisa di sekitar terkubur di lautan api. Tak satu pun dari mereka selamat. Adapun kedua wanita itu, luan mengunci mereka di dalam iglo di deep ice. Meski dingin di dalam iglo, itu satu-satunya cara untuk mencegah kedua wanita itu terkena api. Mengangkat iglo, luan berlari ke depan secepat mungkin. Dengan api membuka jalan, tidak peduli seberapa kuat ular berbisa itu, mereka tidak bisa mendekati luan. Saat api menyebar dengan cepat, satu sisi gunung diselimuti api. Meskipun ini adalah sebuah pulau dan gunungnya basah, itu tidak dapat menahan kekuatan api suci surga ke-9. Seluruh pantai diwarnai merah oleh api, yang sangat terang. Akhirnya, ketika luan membawa kedua wanita itu keluar dari lautan api dan tiba di pantai, dia membiarkan mereka keluar. Saat ini, kedua wanita itu membeku kaku dan hampir kehilangan kesadaran. Dia buru-buru mengirim panas ke tubuh mereka dan kemudian melihat ke pantai. Ketika dia melihat pemandangan di pantai, dia tertegun. Tiga kapal perompak telah berlayar jauh, tetapi bintang surgawi tidak. Kapal yang berbeda memiliki cara berlayar yang berbeda. Lagipula, bagaimana mereka bisa menemukan begitu banyak orang untuk mendayung kapal dengan begitu cepat? Dibandingkan nyawa mereka, kapal itu tidak penting. Bintang surgawi masih mengambang di pantai, dan pantai di depannya dipenuhi ular berbisa. Beberapa ular berbisa tergeletak di atas mayat dan menggerogotinya, tampak sangat menakutkan. Saat luan dan dua lainnya muncul, mereka langsung menarik perhatian ular berbisa tersebut. Pada saat ini, api di belakang luan tidak dapat menyebar ke pantai, dan dengan kekuatan luan, mustahil untuk menutupi seluruh pantai dengan api suci surga ke-9. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Luan cemas. Pada saat ini, semua ular berbisa ini bergegas menuju luan. Luan mengertakan gigi dan menatap kedua wanita di sampingnya yang belum pulih. Dia langsung membawa mereka masing-masing dan bergegas maju. Alasan dia membawa mereka adalah karena dia harus menyalakan api suci surga ke-9 di bawah kakinya. Di bawah api, ular berbisa ini terkubur di dalam api sebelum mereka bisa menggigitnya. Luan seperti binatang buas, berlari liar di pantai. Saat dia berlari dengan liar, setiap langkah yang diambilnya di pantai akan meninggalkan jejak api. Setelah berlari setengah jalan, dia melihat jejak api di pantai, yang terlihat sangat jelas di malam yang gelap. Melihat bahwa dia akan mencapai ombak, luan mengertakan giginya dan berlari lebih cepat lagi. Dia tahu bahwa bahkan di laut, kemungkinan besar ada ular. Lagi pula, ular tidak takut air, apalagi ular di sini. Swosh. Sosok luan sangat cepat dan akhirnya mencapai ombak. Seperti yang dia pikirkan, laut juga penuh dengan ular berbisa, tetapi api suci surga ke-9 yang kuat tidak akan padam dengan menyentuh laut. Luan berlari dengan liar di laut dan hendak mencapai bintang surgawi. Saat ini, bintang surgawi belum ditempati oleh ular berbisa. Selama dia bisa menaiki bintang surgawi, ada banyak cara untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Jarak itu semakin dekat dan dekat. Lebih dekat dan lebih dekat. Akhirnya, bintang surgawi berada dalam jangkauan kapal. Luan melompat dan bersiap untuk melompat langsung ke geladak. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di pantai di belakang Luan, ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar, dan pasirnya meledak setinggi 40 kaki. Bahkan ular berbisa di daerah itu juga terlempar oleh ledakan, yang sangat mengejutkan Luan hingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Luan, yang melompat, berbalik. Saat dia berbalik, dia melihat bayangan hitam yang sangat besar menekannya. Itu adalah pilar hitam yang bahkan lebih tinggi dari bintang surgawi, dan terbanting keras dari pantai. Itu melewati Luan dan tiba di bintang surgawi dalam sekejap mata. Gemuruh Pilar hitam itu menghantam bintang surgawi, dan dalam sekejap, bintang surgawi itu terbelah menjadi dua. 328 Ledakan Bintang surgawi meledak, dan ledakan besar itu memengaruhi Luan dan dua lainnya yang berada di dekatnya. Mereka langsung terpesona oleh Puing-Puing. Terburu-buru, Luan buru-buru membentuk sangkar es di sekelilingnya, menyelimuti mereka bertiga. Puing-Puing menghantam sangkar es, mengirim mereka bertiga kembali ke pantai dari laut. Bang, Bang, sangkar es itu jatuh ke pantai dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Sangkar es menghilang seketika, dan Luan memegangi kedua gadis itu dengan erat, tidak membiarkan mereka terluka. Pada titik ini, kedua gadis itu belum pulih dari kedinginan dan sama sekali tidak bisa bergerak. Untungnya, tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, yang membuat Luan merasa sedikit lega. Kemudian, Luan menatap pemandangan di depannya. Kali ini, ketika dia melihat dengan jelas apa yang ada di depannya, bahkan dia sangat terkejut. Dia menatap dengan tercengang pada benda di depannya yang tingginya sekitar enam kaki. Itu adalah ular raksasa. Seekor ular raksasa yang sepertinya setinggi langit. Ular ini berdiri di pantai, dan meskipun sebagian besar masih ada di pantai, itu masih sangat tinggi. Ular ini mungkin setebal sepuluh kaki, dan sepasang mata di langit memancarkan rasa dingin yang bahkan lebih pucat dari cahaya bulan. Bagaimana mungkin ada ular sebesar itu? Luan menatap ular raksasa di depannya dengan mata terbelalak. Setelah tiga napas penuh, dia masih berdiri di sana dengan tak percaya. Saat ular raksasa itu muncul, semua ular berbisa itu berhenti bergerak. Mereka duduk diam di tanah dan memandangi ular raksasa itu. Di langit, kepala ular raksasa itu menunduk, dan lidahnya terus menjulur. Dua taringnya yang tajam meneteskan racun, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Luan akhirnya memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun juga, kemunculan ular raksasa ini jelas bukan hal yang baik. Jelas, ular raksasa ini adalah binatang mistik. Namun, dia tidak mengetahui kekuatan ular raksasa itu. Jika itu adalah binatang mistik level 2, maka dia bisa melawannya. Tapi entah kenapa, saat ular raksasa ini muncul, rasa bahaya terus menjeratnya. Intuisi menyuruhnya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Oleh karena itu, Luan bahkan tidak memikirkannya. Dia segera membawa kedua gadis itu dan melarikan diri dengan cepat. Kali ini, dia tidak memilih melarikan diri ke hutan, karena dia tahu tidak ada bedanya dengan domba yang masuk ke mulut harimau. Dia hanya bisa melarikan diri ke laut dan menaruh harapannya di laut. Lagi pula, ular tidak sebebas di laut seperti di darat. Selain itu, pasti ada makhluk yang lebih kuat di laut. Ular berbisa ini mungkin tidak berani masuk. Selama dia memasuki laut, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Apalagi kali ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Matanya langsung diwarnai merah, dan dua garis merah melintas di udara saat dia berlari. Namun, aksinya tak luput dari mata ular raksasa itu. Ular raksasa itu mengangkat ekornya dalam sekejap dan melecut ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, sama sekali mengabaikan ular-ular di pantai. Kecepatan serangan ini sangat cepat. Bahkan Luan saat ini hanya bisa merasakan jejaknya. Bang! Ekornya mencambuk pantai, menyebabkan pasir melonjak dalam sekejap. Untungnya, Luan segera berhenti. Kalau tidak, dia akan terkena ekornya. Bahkan jika dia mengelak, dia tidak bisa menghindari pasir besar yang datang ke arahnya. Matanya fokus, dan dalam sekejap, lapisan es besar muncul di udara di depan mereka bertiga, menghalangi semua pasir di kedua sisi. Hanya setelah pasir berhenti barulah lapisan es jatuh. Namun, ini hanya serangan pertama. Itu baru permulaan. Ekor ular yang berada di tanah tidak berhenti. Itu segera menyapu pantai dan langsung menuju Luan. Melihat ekor ular yang seperti dinding, jika dia terkena ekor ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Luan meraung rendah dan menyerbu ke langit dengan kedua wanita di pelukannya. Bukannya dia tidak berpikir untuk menggali ke dalam tanah, tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah guru surgawi tipe bumi. Itu terlalu berisiko. Ekornya dengan cepat menyapu di bawah kakinya, dan gerakan ini juga merupakan pencukuran yang dekat. Namun, Luan bukanlah tipe orang yang hanya tahu bagaimana bersuka cita atau menghindar. Dia mengerutkan kening, dan dalam sekejap, bola api muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, nyala api langsung menuju ekor ular itu, dan benar-benar mengenai ekor ular itu. Kesuksesan. Luan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil. Mungkin ular raksasa ini terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan mengira ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi ia sangat ceroboh. Api suci surga ke-9 terbakar di ekor ular itu. Dominasi api suci surga ke-9 tidak pernah mengecewakan Luan, dan itu sama untuk ular raksasa ini. Dalam sekejap, tangisan yang tidak menyenangkan terdengar. Luan sangat gembira, tapi dia tidak berani menunda. Dia mengambil kesempatan untuk berlari menuju laut dengan kedua wanita di pelukannya. Namun, adegan yang hampir membuat Luan putus asa muncul. Api suci surga ke-9 baru saja terbakar sesaat ketika ekor ular itu tiba-tiba bergetar, dan nyala api itu memantul dalam sekejap. Luan melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia menyadari bahwa bukan hanya nyala api yang dipantulkan. Memang ada lapisan kulit yang tebal di bawah nyala api. Namun, ketika Luan melihat ekor ular itu, dia menyadari bahwa itu masih utuh, dan tidak ada kerusakan apapun. Berganti kulit. Ular ini bisa berganti kulit di tengah pertempuran. Melihat kulit ular yang terbakar di tanah, mata ular raksasa itu menjadi semakin ganas. Namun, kali ini, ia tidak menyerang dengan ekornya, melainkan membuka mulutnya. Mulut ini seperti mulut besar, dan lendir di dalamnya membuat orang menggigil. Taring tajam itu mungkin panjangnya setengah kaki. Bahkan hati Luan pun bergetar. Setelah itu, sebuah cahaya melintas di mulut ular itu, dan dalam sekejap, sambaran petir turun dari mulutnya, dengan cepat menuju ke arah Luan. Luan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa ular ini bisa memuntahkan petir. Karena lengah, dia dengan cepat mencoba menghindar, tetapi dia masih terlambat. Saat dia mengelak, kilat melintas melewati sisinya dan menabrak tanah. Kekuatan besar itu seperti peluru meriam, meledakan pantai, termasuk Luan. Uh! Di udara, Luan memuntahkan setegup darah. Dia terlalu dekat dengan ledakan, dan serangan ini langsung melukainya. Namun, di belakangnya, kedua wanita itu masih utuh. Pada saat terakhir, Luan membuka tangannya dan membentuk penghalang es di sekelilingnya, menghalangi semua kekuatan. Celepuk. Mereka bertiga jatuh di pantai di kejauhan. Luan hanya merasakan sesak di dadanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan setegup darah lagi sebelum dia merasa jauh lebih baik. Di kejauhan, ular raksasa di langit menoleh ke arah ketiga manusia itu. Keganasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Jelas bahwa api barusan telah membuatnya marah. Itu harus membunuh ketiga orang ini. Mulut berdarah itu terbuka lagi, seperti lubang hitam di langit. Melihat ini, tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat membawa kedua wanita itu dan berlari. Bang! Petir lain meledak di pantai, dan kekuatan ledakan itu membuat Luan terbang lagi. Luan memeluk kedua wanita itu erat-erat di lengannya dan menerima beban terberat dari dampaknya. Darah langsung memenuhi mulutnya dan mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia menelannya. Semakin berbahaya, semakin jelas warna merah di matanya, dan semakin dingin matanya. Kemudian, dua petir lagi menyambar dan meledak di samping Luan lagi dan lagi, melukai dia lagi dan lagi. Akhirnya, Luan tidak bisa menahannya lagi. Dia memuntahkan setegup darah, yang mendarat di rambut dan wajah kedua wanita itu. Kedua wanita itu akhirnya sembuh. Melihat darah di wajah dan tangan mereka, mereka bahkan tidak berani bergerak. Setelah memuntahkan darah, Luan bertindak seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Matanya terfokus, dan dia tiba-tiba bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit. Suara mendesing. Ledakan. Petir itu meledak lagi. Luan mengerang, tapi matanya bersinar dengan cahaya kemenangan yang dingin. Setelah beberapa penyesuaian arah, ketiganya sudah berada di atas laut setelah diledakkan kali ini. Saat api suci surga ke-9 dikirim terbang, dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan ular raksasa. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah bagaimana melarikan diri. Karena ular raksasa itu takut pada api dan hanya menggunakan petir untuk menyerang, dia akan membiarkan dirinya terlempar ke laut oleh petir. Benar saja, ular raksasa itu pun tercengang ketika menyadari bahwa ketiga manusia itu telah terlempar ke langit di atas laut. Dia mengayunkan ekornya ke arah mereka bertiga. Itu tidak bisa membiarkan mereka bertiga pergi. Itu ingin mengalahkan mereka kembali. Namun, saat ekornya hendak mengenai ketiga manusia itu, sebuah bola api langsung meledak di langit. Api suci surga ke-9 melonjak dengan liar dari tubuh Luan. Nyala api ini mengandung semua kekuatannya, dan ukurannya setidaknya beberapa puluh kaki. Ular raksasa itu secara naluriah menghentikan ekornya saat melihat nyala api. Nyala api barusan telah menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya, dan mau tidak mau harus waspada. Namun, jeda inilah yang memberi Luan kesempatan. Dia meminjam kekuatan api suci surga ke-9 dan menembak kekejauhan lagi. Mereka bertiga terbang di udara dengan cepat, dan akhirnya jatuh ke laut setelah dua tarikan nafas. Guyuran Ketiganya tenggelam ke laut sejauh 200 kaki dari pantai dan langsung ditelan laut. 329 Air lautnya sangat dingin. Saat mereka bertiga jatuh ke laut, air laut mengalir deras ke arah mereka bertiga. Mulut dan telinga kedua gadis yang tidak siap itu dipenuhi air laut saat mereka berjuang dalam ketidaknyamanan yang luar biasa. Di sisi lain air laut, Luan terluka parah. Meskipun dia tidak pernah disambar petir, luka merumput sudah cukup untuk melukainya. Berkali-kali, akumulasi cedera telah membawanya ke titik di mana dia terluka parah. Namun, meski dia terluka parah, bukan berarti dia tidak bisa bergerak. Dia mengertakkan gigi dan dengan paksa menyalurkan seni mengemudi air. Dalam sekejap, udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, tubuhnya menjadi lebih ringan di air laut seolah-olah berjalan di tanah datar. Suara mendesing. Luan dengan cepat berenang ke arah kedua gadis itu dan meraih salah satu gadis yang masih meronta. Dia dengan cepat berenang menuju permukaan air laut bersama kedua gadis itu. Saat itu, ketiganya tidak jatuh terlalu dalam, jadi tidak sulit. Namun, Luan memiliki perasaan yang tidak jelas. Tidak hanya langit yang sangat gelap malam ini, bahkan arus bawa air laut pun sangat kuat. Perasaan itu seolah-olah ada sesuatu yang diseduh setiap saat, menyebabkan seseorang bergidik. Off! Setelah serangkaian suara, mereka bertiga akhirnya tiba di permukaan laut. Pada saat itu, kedua gadis itu jelas tersedak banyak air karena mereka terus terbatuk-batuk. Luan menatap kedua gadis itu tanpa daya dan hanya bisa memeluk mereka sehingga kepala mereka terlihat. Pada saat yang sama, Luan menoleh untuk melihat ular-ular di pantai. Seperti yang dia pikirkan, meski ular raksasa itu meraung ketika melihat mereka bertiga jatuh ke laut, ular itu tidak mengejar mereka. Itu sama untuk ular berbisa. Dia sudah mengaktifkan indranya untuk menyelidiki bahaya di sekitarnya di laut, tapi dia tidak menemukan jejak ular berbisa. Setelah beberapa saat, suara batuk kedua gadis itu akhirnya menjadi lebih lembut dan kulit mereka terlihat jauh lebih baik. Namun, air laut yang terlalu dingin menyebabkan kedua gadis itu menggigil. Apakah kalian berdua bisa berenang? Luan mengerutkan kening saat dia melihat situasinya dan dengan cepat bertanya. Meskipun Xiao Tong menggigil kedinginan, dia tetap menganggup dengan cepat dan berkata, Ya. Saya juga. Yao dengan cepat menganggup dan berkata, Kalau begitu aku akan melepaskannya dulu. Kalian berdua mengapung di tempat untuk sementara waktu. Luan segera berkata, Baiklah. Kedua gadis itu menjawab dengan suara gemetar. Luan perlahan mengendurkan lengannya. Benar saja, kedua wanita itu mampu mengapung di permukaan air. Ini membuat Luan merasa lega. Kemudian, Luan dengan paksa mengaktifkan roda takdirnya dan mengangkat tangannya ke atas laut. Dalam sekejap, cahaya coklat muncul dan sebatang kayu menyembur keluar dari tangan Luan. Batang kayu itu tumbuh semakin besar, dan sesaat kemudian, sebuah perahu kecil muncul di depan mereka. Setelah melakukan semua ini, Luan menghela nafas panjang. Dia terlalu terbiasa mengendalikan atribut lainnya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan mempraktikannya di masa depan. Cepat naik, Luan berkata kepada dua wanita di sampingnya. Melihat hal tersebut, kedua wanita itu langsung mengangguk, dan di bawah dorongan Luan, kedua wanita itu naik ke atas perahu. Pakaian mereka benar-benar basah kuyuk, dan perahu yang mereka injak terendam air. Luan buru-buru tiba di kapal juga. Dia memandangi kedua wanita yang gemetar itu, dan buru-buru bertanya, Nona Yao, apakah Anda punya pakaian di cincin Anda? Cepat ganti baju itu. Yao terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan dua set pakaian dari cincinnya dan menyerahkan satu ke Xiaotong. Luan sudah berbalik, dan mendayung perahu dengan sekuat tenaga. Suara gemerisik terdengar dari belakangnya, dan dua tubuh telanjang yang indah muncul di malam yang gelap. Bagaimanapun, tubuh mereka benar-benar basah kuyuk, dan kedua wanita itu sudah cukup malu untuk melepas pakaian mereka dan berganti pakaian, apalagi berdiri di belakang seorang pria. Xiaotong masih baik-baik saja, tapi wajah Yao sudah benar-benar merah. Namun, keduanya tidak menyeret kaki mereka, dan dengan cepat berganti pakaian. Setelah menyimpan pakaian yang basah kuyuk, suara Xiaotong datang. Saya selesai. Luan menoleh untuk melihat kedua wanita itu, dan mau tidak mau terkejut. Dia menyadari bahwa kedua wanita itu mengenakan pakaian biru muda, dan mereka terlihat sangat ilahi. Temperamen Yao sudah luar biasa, dan dengan pakaian ini, dia terlihat lebih cantik. Xiaotong terlihat sangat cantik dengan pakaian ini, dan ini juga pertama kalinya Xiaotong mengenakan pakaian yang begitu indah. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat, dan Luan sedang tidak mut untuk menghargai situasi saat ini. Dia segera menatap Xiaotong, dan bertanya, di mana pulau terdekat? Xiaotong terkejut, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengingat. Namun, setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, rutenya sudah diperbaiki, dan saya hanya mempelajari ilmunya di kapal ketika saya naik. Untuk hal-hal seperti rute, saya tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya. Hati Luan tenggelam, dan dia mengerutkan kening. Tapi, kurasa aku pernah mendengar kru menyebutkan ini sebelumnya. Xiaotong segera berkata, mereka mengatakan bahwa dari pulau pada hari pertama ke pulau abadi, sepertinya tidak ada pulau di antaranya. Jika kita menyimpang dari rute, akan ada banyak bahaya. Bahkan mereka tidak berlayar keluar jalur. Mendengar kata-kata Xiaotong, hati Luan kembali tenggelam. Jika itu masalahnya, maka mereka hanya bisa bergegas ke kota Nanhai. Namun, bahkan jika bintang surgawi membutuhkan delapan hari, berapa hari yang dibutuhkan untuk bepergian dengan perahu kecil ini? Ransung kering di cincinnya terbatas, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika itu dia sendiri, itu bisa bertahan sekitar 10 hari. Namun, jika itu untuk 3 orang, itu hanya bisa bertahan sekitar 5 hari tidak peduli seberapa hematnya itu. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa kembali ke pulau abadi. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah kembali ke kota Nanhai. Ada pun segala macam masalah, mereka hanya bisa menyelesaikannya di laut. Wuss! Embusan angin laut bertiup, dan kedua wanita itu gemetar. Luan mengerutkan kening, dan sekali lagi menggunakan roda takdirnya untuk membentuk kabin kecil di atas kapal, dan membungkus kedua wanita itu di dalamnya, cukup untuk mereka berbaring. Kalian berdua bisa tidur di dalam. Luan membungkuh, dan mengeluarkan jatah kering dari cincinnya, dan berkata kepada kedua wanita dari pintu, makan sesuatu jika kamu lapar. Bagaimana denganmu? Melihat Luan dari jauh, dia bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku akan mendayung perahunya, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Selain itu, saya adalah guru surgawi, kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkan saya. Kedua wanita itu memandang Luan, dan merasakan kehangatan di hati mereka. Pintu kabin tertutup, dan hanya sinar cahaya yang masuk melalui celah itu. Angin laut tertutup di luar, dan hanya suara angin yang terdengar. Segera, kabin kecil itu menghangat. Ini bukan karena kedua wanita itu, tetapi karena Luan telah mengirimkan panasnya matahari terik sembilan matahari ke dalam kabin. Merasa panas, tubuh dan emosi kedua wanita itu berangsur-angsur menjadi tenang. Mereka mengambil ransung kering, bersandar ke kabin, dan makan perlahan. Sambil makan, air mata Xiao Tong mengalir. Dia tidak tahu berapa banyak perbuatan baik yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya, yang membuatnya bisa bertemu dengan Luan. Dia melihat puing-puing bintang surgawi yang tertinggal di pantai, dan tahu bahwa orang-orang di bintang surgawi mungkin sudah mati. Mungkin, dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia tidak menyangka bahwa seorang pelayan rendahan seperti dia akan dilindungi oleh seorang guru surgawi. Dia tidak pernah mengalami perasaan seperti itu dalam hidupnya. Di seberangnya, Yao bingung saat melihat Xiao Tong menangis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir sejenak, dan menyerahkan sisa ransung keringnya kepada Xiao Tong. Dia pikir Xiao Tong merasa makanannya tidak cukup, atau terlalu keras. Namun, ketika Xiao Tong melihat bahwa Yao begitu baik padanya, air matanya semakin deras. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, memaksakan senyum, dan menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Melihat penampilan Xiao Tong, Yao perlahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, keduanya selesai makan dan merasa kenyang. Xiao Tong sudah berhenti menangis. Dia dengan lembut membuka pintu, dan menatap Tuan Muda yang sedang mendayung perahu di depan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Muda, apakah kamu lapar? Luan mendengarnya dan menoleh untuk melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja, aku tidak lapar. Lagi pula, saya sudah makan ramuannya, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Mendengar kata-kata Tuan Muda, Xiao Tong mengangguk lega dan berkata, Tuan Muda, jika ada yang perlu bantuan, hubungi saja saya. Baiklah, Luan berkata, Sudah larut, kalian berdua harus tidur dulu. Kamu hanya bisa membantuku ketika kamu sudah cukup istirahat. Ya, jawab Xiao Tong, lalu dengan hati-hati menutup pintu dan kembali ke kabin. Kedua wanita itu berbaring di gelada kapal yang keras, dan mengenakan mantel mereka. Karena ketegangan hari itu, dan karena tubuh mereka terluka, kedua wanita itu tertidur lelap dengan sangat cepat. Dan tidur ini berlangsung sepanjang malam. 330. Keesokan harinya, subuh. Di kabin, kedua gadis itu berangsur-angsur terbangun. Setelah keduanya terbangun, mereka saling memandang dan segera membuka pintu untuk melihat ke depan. Luan masih duduk di haluan dan mendayung perahu. Dia tidak menghilang. Melihat Luan masih di sana, kedua gadis itu merasa lega. Saat ini, Luan juga merasakan gerakan di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat kedua gadis itu dan berkata, Kamu sudah bangun. Ya, Yao menganggup dan mengusap kepalanya. Dia bertanya, Kamu mendayung sepanjang malam. Ya, Luan tersenyum dan berkata, Untungnya, saya menyadari bahwa saya cukup berbakat dalam mendayung. Kecepatannya tidak lebih lambat dari bintang langit. Selama tidak ada kecelakaan, saya pasti bisa kembali ke kota Nanhai dalam waktu tujuh hari. Kedua gadis itu sangat gembira ketika mereka mendengar itu dan sangat bahagia. Tidak ada yang mau hanyut di laut dan melihat laut yang tak berujung. Kesepian dan ketakutan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Namun, ketika kedua gadis itu melihat ke langit dari kabin, mereka menyadari bahwa langit di luar dipenuhi awan gelap. Itu jelas siang hari, tetapi langit sangat gelap. Tidak hanya itu, laut juga tidak tenang. Ombak melonjak dalam kegelapan, dan perahu juga naik dan turun bersama ombak. Jelas bahwa tekanan dari tadi malam tidak hilang. Sebaliknya, itu semakin buruk. Cuaca ini sangat menakutkan. Si Otong melihat cuaca dan berkata dengan cemas, ketika kami menghadapi cuaca seperti itu di atas kapal, kami akan memperlambat untuk menghadapinya. Terlalu mudah bagi kapal untuk terbalik dalam cuaca seperti ini. Ya, Luan sedikit menganggup dan berbalik untuk melihat ke depan. Ekspresinya juga menjadi serius. Bahkan, sejak tadi malam, laut menjadi seperti ini, yang membuatnya semakin sulit untuk mendayung perahu. Ini adalah cuaca yang pernah dia harapkan, tapi sekarang cuaca yang paling sulit diterima. Ini adalah laut dalam. Jika perahu benar-benar terbalik, begitu tersapu ombak, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat. Serahkan padaku. Luan tidak berbalik dan berkata dengan lembut, kalian berdua beristirahat dengan baik di kabin. Jangan terlalu khawatir. Kedua gadis itu menganggup ketika mereka mendengar itu. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk khawatir. Lagi pula, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Setelah pintu kabin ditutup, ekspresi Luan menjadi semakin serius. Saat dia mendayung perahu, dia melihat laut yang terus bergulung. Gelombang ini menyebabkan perahu kecil itu bergoyang, seolah-olah bisa terbalik kapan saja. Faktanya, jika dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan lambung kapal dengan paksa, perahu itu pasti sudah lama terbalik. Dia hanya bisa berdoa agar cuaca tidak memburuk dan segera berlalu. Namun, ternyata doa Luan sia-sia. Sebaliknya, cuaca memburuk. Itu jelas siang hari, tetapi awan di langit semakin gelap dan semakin gelap, dan langit di atas lautan menjadi suram. Pada saat yang sama, kurang dari satu jam kemudian, suara guntur terdengar dari langit. Ketika dia mendengar guntur pertama, hati Luan menjadi dingin, dan wajahnya menjadi sangat serius. Meskipun dia belum pernah ke laut, dia pernah mengalami badai petir di dermaga. Bahkan dermaga di atas sungai akan dilanda badai petir. Sangat umum bagi kapal untuk terbalik, apalagi lautan. Hati Luan tenggelam. Dia bahkan menggunakan roda nasibnya untuk memanjangkan kayu ke depan, belakang, kiri dan kanan kapal, membentuk persegi besar. Dia ingin memperluas area kapal untuk memastikan kemungkinan terbalik. Akhirnya, satu jam kemudian, guntur datang dari langit, menembus langit yang gelap dan jatuh ke laut. Ledakan. Guntur besar meledak, seolah-olah guntur tepat di sebelah telinganya. Suara itu bahkan membuat telinga Luan sakit, tapi tidak sebanding dengan keterkejutan di mata Luan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat guntur yang begitu besar. Guntur langsung menerangi langit, dan guntur yang tebal langsung menuju ke laut di kejauhan, menyebabkan gelombang air laut yang tinggi meledak. Guntur ini terlalu menakutkan, bukan. Namun, ini baru permulaan. Satu demi satu, guntur datang dari langit, dan kekuatan setiap guntur tidak kalah dari yang pertama, atau bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu, frekuensi guntur besar berubah dari sekali setiap enam napas menjadi sekali setiap empat napas, kemudian setiap dua napas sekali, dan akhirnya sekali setiap napas. Itu sangat menakutkan. Setiap petir ini bisa menghantam lautan, menyebabkan percikan air yang sangat besar naik. Tidak hanya itu, cahaya demi cahaya benar-benar menyinari langit yang awalnya gelap, dan tidak berhenti sesaat pun. Suara guntur yang tak henti-hentinya mengguncang hati orang-orang. Namun, sesuatu yang membuat luan semakin tidak nyaman akhirnya terjadi. Artinya, di bawah guntur yang dahsyat, lautan akhirnya tidak tenang. Sejak guntur pertama, ombak di laut menjadi lebih bergolak dan lebih tinggi. Awalnya, setiap gelombang hanya setinggi satu kaki, tetapi sekarang tingginya menjadi dua kaki. Ombak seperti itu membuat perahu hampir berdiri. Jika luan tidak memperluas area perahu lebih awal, gelombang setinggi dua kaki akan membalikkan perahu dalam sekejap. Namun meski begitu, ombak yang kuat menyebabkan perahu kecil itu terbalik. Kedua wanita di dalam kabin tidak bisa duduk diam sama sekali, dan terus bergoyang-goyang. Saat ini, luan tidak berkonsentrasi mendayung perahu, tetapi langsung berdiri. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ombak yang benar-benar di luar kendali. Sekarang, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah tidak membiarkan kapalnya terbalik. Oleh karena itu, ketika setiap gelombang datang, dia akan segera terbang ke haluan kapal, dan menggunakan kekuatannya untuk menekan haluan untuk menstabilkan lambung kapal. Ketika gelombang sudah setengah, dia akan segera menekan buritan perahu. Ini berulang sesaat tanpa henti. Di bawah upaya luan, perahu itu hampir tidak bisa bertahan di tengah ombak. Namun, tingginya hanya dua kaki, dan jelas ombak masih naik. Begitu ombak mencapai ketinggian lima kaki atau bahkan sepuluh kaki, bahkan luan pun akan putus asa. Namun, surga tidak peduli dengan emosi luan. Saat frekuensi guntur meningkat, ketinggian ombak juga meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari dua batang dupa, ombak mencapai ketinggian lima kaki. Orang harus tahu bahwa lambung kapal itu panjangnya hanya sepuluh kaki, dan dengan area yang diperpanjang keluar, hanya sekitar satu setengah kaki. Ketinggian lima kaki ini sudah sulit ditahan oleh luan. Namun, kekuatan laut jauh lebih dari itu. Setelah waktu dua dupa lagi, ombak benar-benar mencapai ketinggian sepuluh kaki. Di bawah gelombang yang bergolak seperti itu, sangat tidak mungkin mengandalkan kekuatan untuk menahan perahu. Jika dia ingin menahan perahunya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Namun, luan tidak akan pernah berjudi. Dia dengan cepat terbang ke depan kabin, membuka pintu, dan berkata dengan lantang kepada kedua wanita yang sudah kesakitan, ingat, apapun yang terjadi di luar, kamu tidak bisa membuka pintu kabin, mengerti. Setelah Anda terlempar, Anda akan segera tersapu ombak, dan bahkan saya tidak dapat membantu Anda. Mendengar kata-kata serius luan, kedua wanita itu dengan cepat menganggupkan kepala. Melihat hal ini, luan menutup pintu kabin, dan karena khawatir, dia menutupi seluruh kabin dan lambung kapal dengan deep ice. Dia takut kabin dan lambung kapal tidak akan mampu menahan ombak. Setelah melakukan semua ini, luan membuat gerakan tak terduga. Dia melompat, dan benar-benar melompat dari perahu ke laut. Ketika dia memasuki laut lagi, dia merasakan betapa dahsyatnya arus laut. Dalam sekejap, dia hampir tersapu ombak. Jika dia bukan guru surgawi, jika dia tidak mengetahui mantra penggerak air, dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengaktifkan mantra penggerak air, mengerutkan kening, dan berenang menuju bagian tengah dasar perahu. Kemudian, dia menamparkan bagian bawah perahu dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, gelombang es dingin menyapu, tidak hanya melindungi bagian bawah perahu, tetapi juga dua pegangan besar untuk dipegangnya. Apa yang harus dia lakukan sangat sederhana, yaitu menahan bagian bawah perahu, dan tidak membiarkan perahu terbalik. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, meskipun menahan seluruh perahu di bagian bawah perahu lebih melelahkan daripada menahannya di atas, itu pasti lebih efektif. Namun, di bawah langit yang gelap, visibilitas laut sangat buruk. Apalagi dengan ombak yang bergelombang, Luan tidak memiliki kesempatan untuk melihat ke depan. Ombak menghantam tubuh Luan, dan tubuh Luan yang telah beristirahat selama satu malam terluka lagi. Tapi untungnya, meski gelombang seperti itu sangat bergejolak, tidak meledak, dan memberinya banyak kesempatan untuk mengurangi kerusakan. Ombak semakin tinggi dan semakin tinggi, dan secara bertahap melebihi ketinggian 10 kaki. Dalam gelombang seperti itu, perahu itu akan terbalik kapan saja, bahkan jika Luan memegangnya rat-rat. Di atas ombak, perahu kadang-kadang bahkan naik ke udara, dan Luan, yang berada di bawah perahu, juga akan keluar dari air dan kehilangan kebebasannya di udara. Meskipun sangat sulit, dan meskipun Luan merasa semakin lelah, dia tetap memegang rat lambung perahu, dan menjaga agar perahu tidak terbalik. Namun, Guntur hanya berlalu kurang dari 2 jam, dan masih jauh dari selesai. Di laut, setiap perubahan cuaca akan berlangsung lama, apalagi dalam skala yang langka. Cuaca seperti itu mungkin akan berlangsung selama beberapa hari. Luan tidak mengerti, dan hanya bisa berpegangan pada dasar perahu dan laut, berdoa agar ombak segera hilang. Dia terus melihat ombak di depannya, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dampak ombak. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, seluruh tubuhnya menegang, dan dia perlahan melihat ke bawah. Dia dengan jelas melihat bayangan hitam besar berenang perlahan di bawah kakinya di kejauhan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.